Kitab Amsal, Pasal 18 Beberapa orang suka melakukan sesuatu menurut caranya sendiri dan marah bila orang memberi nasihat kepadanya. Orang bodoh tidak mau belajar dari orang lain. Orang itu hanya ingin mengatakan pendapatnya sendiri. Orang benci terhadap orang jahat. Mereka tidak menghormati orang bodoh. Perkataan orang bijak seperti air yang memancar dari sumur yang dalam, sumur kebijaksanaan. Jujurlah menghakimi orang. Membebaskan orang yang bersalah dan menghukum orang yang benar dalam pengadilan adalah salah. Orang bodoh mengatakan sesuatu yang menimbulkan perselisihan. Mereka hanya mencari pertengkaran. Orang bodoh merugikan diri sendiri bila mereka bicara. Perkataannya sendiri menjeratnya. Orang suka mendengar fitnah seperti makanan masuk ke dalam perut. Orang yang tidak hati-hati bekerja sama bahayanya dengan orang yang suka merusak. Nama Tuhan bagaikan menara yang kokoh. Orang baik berlari kepadanya minta perlindungan. Orang kaya menganggap hartanya akan melindunginya. Mereka menganggapnya seperti benteng yang kuat. Orang sombong akan segera hancur. Tetapi orang yang rendah hati akan dihormati. Biarkan orang lain selesai bicara sebelum engkau memberi jawaban kepadanya. Dengan demikian, engkau tidak malu dan tidak tampak bodoh. Pendirian yang baik akan mendukung bila penyakit datang. Tetapi, tidak ada yang dapat menyembuhkan orang yang tidak bersemangat. Orang yang bijaksana selalu ingin belajar lebih banyak sehingga mereka mendengar lebih dekat untuk mendapatkan pengetahuan. Hadiah dapat membuka banyak pintu dan membiarkan orang bertemu dengan orang penting. Orang yang pertama berbicara tampaknya selalu benar hingga seseorang datang dan mengajukan pertanyaan yang tepat. Jalan terbaik mengambil keputusan tentang perdebatan dua orang yang berkuasa adalah dengan cara membuang undi. Mendekati saudara yang dihina lebih sulit daripada kota yang berbenteng kuat. Perdebatan memisahkan orang seperti istana dari palang. Ucapan dapat memberikan penghargaan seperti buah dan makanan yang memenuhi perut. Lidah dapat mengatakan kata-kata yang membawa hidup atau kematian. Orang yang suka banyak bicara harus siap menerima akibat yang diucapkannya. Jika orang mendapat istri, ia mendapat hal yang baik. Istri menunjukkan bahwa Tuhan senang terhadap orang itu. Orang miskin sopan ketika mereka minta tolong, tetapi orang kaya menjawab dengan sombong. Beberapa teman membawa bencana, tetapi teman sejati lebih baik daripada saudara kandung. Terima kasih telah menonton!